Saya punya kok laporan dokumen terakhir, apa hasil maintenance-nya? Ada dari senjata dunia melihat betapa butuhnya Indonesia terhadap modernisasi Indonesia pertahanan ini. Sepanjang kita punya uang, kita bisa beli apa aja? Mr. M, Mr. M aja. Itu seperti beli buah kemul. Sebenarnya kita sudah crime against humanity itu. Itu kan sudah terstruktur, terencana. Halo selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Saatnya kami hadirkan kembali diskusi crosscheck di kanal Youtube medkom.id bersama saya Indra Molana. Tentu saja pekan ini kita akan mengulas tentang hilang kontaknya kapal selam Nenggala 402 di Selat Bali yang berisi 53 perancuri terbaik di negara ini. Dan tentu saja ini mengejutkan kita semua. Musibah ini sekaligus menyadarkan bahwa alat utama sistem persenjataan kita atau alutsista perlu mendapat perhatian lebih. Benarkah alutsista kita banyak yang berusia tua dan tidak layak digunakan serta membahayakan nyawa para prajurit? Benarkah ada mafia dalam bisnis pertahanan? Dan benarkah di negara ini tidak memiliki roadmap pertahanan yang jelas dan realistis? Kita langsung saja crosscheck dengan arah sumber kita pada kali ini yaitu Bu Kony Rahakundini Bakri, Pengamat Pertahanan Militer dan Suleman Ponto, mantan Kabaiz TNI. Selamat pagi Pak Ponto. Kemudian M. Farhan, anggota Komisi 1 DPR RI Fraksi Partai Nasdem. Bang Farhan, selamat pagi, salam sehat. Oke mungkin saya mulai dari Pak Ponto ya yang mungkin pernah berada di TNI dan Angkatan Laut tepatnya begitu ya Pak Ponto mungkin bisa menjelaskan gambar apa atau informasi apa yang dapatkan Pak Ponto mungkin di lingkungan sekitar Angkatan Laut, tempat Pak Ponto pernah berada di sana saat ini terkait dengan apa namanya, tragisnya atau hilang kontaknya kapal selam Kairi Nanggala ini Pak Ponto. Ya, terima kasih. Jadi kalau kita berbicara kapal selam, itu manusianya yang ada di dalam itu manusia-manusia super, itu orang-orang pilihan. Sulit kita mencari orang-orang untuk ditempatkan di kapal selam. Jadi karena saking sulitnya mereka di sana, itu untuk struktur penggajian, penghitungan masa dinas, itu mereka dua kali dari kita kapal atas air. Jadi kalau saya sudah dinas dua tahun, kalau mereka sama-sama satu angkatan yang di situ, itu sudah empat tahun. Jadi betapa sulitnya kita mencari orang-orang kapal selam, jadi sudah memilih. Nah, dengan adanya pilihan itu, tentunya si kapal kita sudah bisa lihat bahwa kapal selam itu memang membutuhkan orang-orang seperti itu. Dengan demikian, kapal selam ini juga harus ada di dalam situasi atau kondisi yang prima setiap saat dia mau menyelam. Itu sudah mutlak itu. Kita tidak bisa main-main untuk kapal selam. Kalau kapal atas air, ya main-main dia ngapung-ngapung. Tapi kapal selam, begitu dia menyelam, begitu dia hilang kontak saja, itu sudah bingung nyarinya di mana. Oh, dia itu didesain untuk menghilang kok. Nah, jadi untuk mencari-nya kalau dia sudah hilang kan sulitnya bukan main. Oke. Kalau kita lihat KRI Nanggala ini secara spesifikasi dan sebagainya, kan ini pro kontra masyarakat yang awam ya di luar sana. Melihat usianya yang sudah dinilai tua, begitu ya. Tetapi kemudian ada satu pihak lagi, oh tidak masalah kalau soal tua, asal maintenance-nya dan perawatannya baik, begitu. Sebenarnya bagaimana sih Pak Ponto untuk menggambarkan spesifikasi kapal selam ini? Karena ini kan bisa disebut alutsista yang khusus, begitu ya Pak Ponto ya. Ya, betul. Ya, betul. Memang 42 tahun dia. Namun kalau pemeliharaannya, maintenance-nya baik, dia itu akan bagus. Misalkan yang biasanya yang dipelihara dengan bagus itu ada yang disebut critical spare part. Nah itu critical, critical, itu harus betul-betul itu yang diganti. Kalau memang waktunya ganti, ya diganti. Jangan sampai itu tidak diganti. Jadi dalam bandar di kapal itu kan ada mana yang sangat vital, mana yang hanya ikutan. Nah, untuk maintenance seperti ini, untuk memperpanjang lifetime, itu yang paling selalu kita lihat itu adalah di critical, critical itu. Yang lain boleh rusak, tapi yang ini jangan boleh rusak. Nah, itu kan itu ada. Ada yang boleh rusak, ada yang tidak boleh. Itulah untuk memperpanjang itu. Dan ini kan dia untuk memperpanjang memang sudah pernah general overhaul di Korea kan. Nah, nanti waktunya itu sedari itu 10 tahun, 2012 10 tahun, tahun depan. Nah, tapi di dalam kurun waktu 10 tahun ini, untuk menunggu overhaul selanjutnya, kita harus lihat bagaimana maintenance-nya di antara itu. Bagaimana penggantian-penggantian critical-critical spare part itu. Apakah diganti atau tidak? Kualitasnya bagaimana? Nah, itu harus-harus kita lihat. Jadi harus diaudit lah, dilihat bagaimana maintenance terakhir itu. Apa saja yang sudah dilakukan. Kalau tidak salah ini kan beberapa tahun sebelumnya ya, pernah, selalu dilakukan pelatihan dan ujabat, bahkan kemudian dijuluki kalau tidak salah itu sebagai monster laut. Karena kapasitas yang luar biasa dalam melakukan perusakan dengan meluncurkan torpedo, kalau tidak salah waktu itu bisa merusak KRI sebagai latihan ya, KRI yang sudah tidak digunakan lagi, Pak Bonto. Artinya apakah sebenarnya kondisinya ini cukup fit? Dan memang ini adalah mungkin sekarang kita berbicara ya di hari Jumat ini, prediksi-prediksi bahwa ini memang faktornya memang alam. Ini kalau daya hancurnya, memang kapal selam itu daya hancurnya bukan main, karena dia menyerang dari kesenyapan, kan dia secara senyap. Tiba-tiba sudah datang itu torpedonya. Dan torpedonya itu tidak ada kapal yang pernah lolos kalau kena torpedo itu. Nah, namun di sisi itu, di sisi lain, karena dia senyap, tidak diketahui, ketika dia menghilang pun, kesenyapan itu susah nyarinya dia ada di mana. Nah, itu yang terjadi sekarang, kan? Jadi sekarang dia ada di mana ini? Waktu dia, begitu dia sudah menyelam, kapal selam itu, begitu dia menyelam, kemudian dia sudah tidak laporkan, melaporkan diri, nah itu sudah susah nyarinya. Kecuali nanti tahu lagi, dia melaporkan diri lagi. Biasanya kalau di Angkatan Laut itu, jam 8 pagi, jam 8 malam dia laporan itu. Tapi kalau dalam kondisi latihan, nah itu ada waktu-waktu tertentu, sudah disepakati, jam sekian muncul, jam sekian muncul itu ada. Jadi sudah ada. Baik, saya sapa dulu, Bang Farhan ya, yang sudah bergabung, anggota DPR RI, Komisi 1 dari Fraksi Partai Nasional. Selamat pagi, Bang Farhan. Selamat pagi, Assalamualaikum. Bang Indra, Pak Suleman, Pak Kony, semoga semua sehat. Ya, Pak Tunuhun. Selamat pagi, Pak Farhan. Ketemu lagi. Selalu ya, baik. Baik, nah saya ingin lihat tanggapan dari Bu Kony dulu. Bu Kony, pertanyaan yang sama, kurang lebih terhadap kondisi dari kapal selam dulu ya, kita mulai dari kondisi, karena tadi kalau Pak Suleman memberikan pendapat, tidak masalah usianya sudah disebut tua, begitu ya, 40 tahun, asalkan maintenance-nya, perawatan terakhir juga perlu diaudit, gitu. Kalau Bu Kony sendiri, lihat bagaimana, Bu Kony, tentang alutsista yang disebut bisa alutsista khusus ini ya, karena kapal selam ini. Saya kira apa yang sampaikan Pak Suleman Bonto sangat tepat ya. Tapi sebelum itu, saya ingin kita betul-betul konsentrasi kepada pernyataan beliau bahwa menghasilkan para kru dan perwira kapal selam itu setengah mati. Sangat-satengah. Makanya kita betul-betul dengan terjadinya musibah ini, saya berharap tidak seperti musibah yang lain yang dibicarakan sehari-hari dua minggu, ya kan, kemudian hilang. Nah, apalagi tadi misalnya saya awal sudah bicara dengan Pak Suleman, ini sudah ada istilah tiba-tiba mau membuat roadmap cepat, bukan roadmap lagi bahasanya, master plan, dua minggu untuk modernisasi. Seolah-olah ada anggapan membeli alat-peralatan, membangun postur itu seperti beli kue ke mall. Jadi apa aja dibeli dan ada kemungkinan membeli bekas. Wah, itu saya sama Pak Ponto paling depan, teman-teman. Oke, kembali ke usia kapal. Kapal selam ini sudah 44 tahun, dan bisa 44 tahun itu sebenarnya karena jago-jagonya angkatan laut. Atau jago-jagonya TNI lah, gitu kan. Kenapa? Karena sebenarnya negara-negara normal itu, walaupun jenis kapal ini itu kapal yang sejuta umat. Semua orang menggunakannya. Bahkan orang yang sudah punya nukeril samarim, masih menggunakan jenis kapal ini. Karena hebat banget, sangat terlalu. Tetapi, negara normal itu menggunakannya di 25 sampai 30 tahun. Indonesia saking bagusnya, bisa sampai 40 tahun. Tapi, udah Senin, kita harus nunggu 50 tahun, 60 tahun, gitu kan. Baru kita mau ganti kapal. Itu dulu yang kita harus luruskan. Kedua terkait MRO, saya sepakat betul bahwa di MRO inilah kuncinya. Jadi gini loh, makin usianya makin meningkat, maka makin ketat harusnya audit MRO dilakukan. Maintenance, repair, dan overhaul. Itu kan tiga tahapannya beda tuh. Nah, di Amerika, departemen dan kru MRO itu paling susah. Kenapa? Karena di ujung tangan mereka lah nasib alutsista dan kru. Nah, ini yang mau saya bilang, bahwa alutsista bisa hebat banget lah. Kru-nya bisa jago banget. Dan kalau TNI, kalau dibilangin kru-nya udah deh. Itu sih saya sudah banyak bicara sama adik-adik, mereka tuh canggih-canggih. Tetapi, pada akhirnya, semua orang menentukan itu ada di MRO. Ketika si MRO ini, orang repair engine-nya, orang komponen-nya, itu tanda kunci tidak betul-betul baik, ya kan? Pemesanan auditnya nggak bagus, pembuatan order auditnya nggak bagus, wali-wali kontrol ordernya nggak bagus, selamat riwayat. Kenapa? Sekarang ini banyak bayaran KW. Betul nggak Pak Kontol? Betul. Jadi di menurut ini, kenapa saya minta dengan bahwa dari kemarin ini saya on-air, saya minta BPK turun ke MRO dulu. Jadi jangan dulu saya mau master plan 2 minggu mau belanja. Itu jauh lah. Kalau belanja, kayaknya kita bisa ngomong bersama-sama harus apa. Dan bukan belanja master plan. Kita mesti bikin roadmap. Karena roadmap ini akan menentukan, mau belanja apa, mau dibawa kemana itu belanjaan atau alutsista, mau di-deploy kemana, berapa jauh, bagaimana komponen pendukung kayak tadi. Kita punya kapal selam, puluhan tahun nggak punya rescue. Nggak punya rescue, iya. Itu contoh gitu. Oke, Bang Farhan mungkin bisa langsung memberikan catatan juga Bang Farhan. Karena kalau disebutkan soal semakin usianya semakin tua, maka harusnya semakin ketat. Tadi ada tiga tahapan MRO tadi tuh. Mungkin Bang Farhan bagaimana terkait dengan kapal selam yang hilang ini, apakah pernah kemudian catatan-catatan MRO tadi itu pernah disampaikan ke Komisi 1 misalnya Bang Farhan? Baik, memang Komisi 1 baru melakukan dua kali rapat, khususnya dalam kerangka kerja panja alutsista. Karena memang disepakati pada masa sidang yang lalu, pembentukan panja alutsista ini, walaupun sudah terbentuk setahun, tetapi tertunda selama setahun. Karena ada refocusing anggaran dari pembelanjaan alutsista 2020 untuk COVID-19. Nah sekarang, sebelum adanya pelaksanaan atau realisasi dari anggaran pembelanjaan alutsista di tahun 2021 hingga tahun 2024 dalam rangka mengejar IMF. Nah, maka tentu kita akhirnya sekarang mulai rapat dan melakukan kunjungan-kunjungan ke lapangan langsung untuk melihat bagaimana kondisi alutsista di TNI ini. Bisa dikatakan hasil pantauan kita, baru pengamatan selewat ya tentunya ya, bukan penelitian yang mendalam, dari anggota panja menunjukkan bahwa yang paling mending itu ya justru perawatannya angkatan laut. Paling mending itu justru? Paling mending sebetulnya. Yang lain-lain lebih parah dong berarti? Saya sih nggak berani bilang begitu ya, karena saya anggota panja, nggak boleh ngomong sembarangan Pak. Tapi saya bilang bahwa angkatan laut itu yang paling mending. Masih ada beberapa alat utamanya yang baru, di bawah 10 tahunan, kalaupun dua kapal selam ini juga sudah di retrofit pada tahun 2012 dan masih di rawat dengan sangat baik. Tetapi kalau angkatan udara, waduh, angkatan udara itu paling serem udah. Angkatan udara itu punya 28 F-16, di mana hanya sepertiganya yang bisa operasional, itu pun kemampuan radarnya tinggal 30 persen. Ketika kita tahu kemampuan radarnya 30 persen, kita udah nggak berani nanya lagi dengan kemampuan firepower-nya. Sehingga kita ini dari Komisi 1, kalau jalan-jalan ke luar negeri terus, itu pasti diagenakan ketemu dengan industri-industri pertahanan dari berbagai macam negara. Amerika, Ukraina, Turki. Dan setiap kali kita datang ke sana, kita di servisnya habis-habisan. Karena kita dianggap sebagai potensi yang bayar, dan mereka tahu betul bahwa kita sedang sangat membutuhkannya. Memang ada tawaran-tawaran yang menarik, diantaranya retrofit F-16 dari Turki, kemudian juga tawaran untuk memperbarui kontrak, atau bahkan mengganti, sebetulnya dari Turki, saya berdupuluh dari Turki, mengganti kontrak pembelian drone udara, yang dari C4-C5 dari Tiongkok, itu tadinya hanya untuk surveillance. Sedangkan dari Turki bersedia menggantinya karena sudah punya kemampuan kontrak. Nah, hal-hal ini tentu untuk kami yang ada di DPR RI, yang kebanyakan, tidak seahli teknologi atau sepengalaman Pak Suleman, itu melihat begitu kan kita tercengang-cengang saja. Nah, jadi memang harus diakui bahwa ada skenario, kalau saya tidak boleh menyebut permainan, ada skenario besar dari industrialis senjata dunia melihat betapa butuhnya Indonesia terhadap modernisasi industri pertahanan ini. Penawaran-penawaran luar biasa. Salah seorang Jenderal Bindang 3, pimpinan di TNI, bahkan mengaku pada saya, dia diundang khusus ke Amerika untuk menyaksikan manuver F-35. dan itu adalah servis yang diberikannya. Dan dia juga terheran-heran. Walaupun dia seorang Jenderal Bindang 3, dia tidak punya kemampuan atau kewenangan untuk meneratangani pembelian. Tetapi, mereka sudah tahu bahwa ada beberapa sosok, tokoh, yang memang bisa menyuarakan dan memberikan pengaruh terhadap para pembuat keputusan. Nah, hal inilah yang kemudian perlu dibangun juga. Diplomasi industri pertahanan ini harus menjadi salah satu kunci yang perlu diperhatikan juga oleh pemerintahan sekarang. Pak Jokowi tampaknya harus memberikan tugas tambahan kepada Menteri Luar Negeri agar mendampingi Menteri Pertahanan seperti yang dilakukan di Jepang. Untuk memastikan bahwa dibalik setiap proposal pembelian maupun retrofit alutsista, itu pasti ada skenario-nya. Nah, itulah yang harus diperhatikan, saya kira. Nah, kalau tadi Buko ini sempat menyinggung soal ketika sudah kejadian, kemudian ada ngomong percepatan modernisasi alutsista, padahal yang penting adalah bagaimana roadmap-road roadmap itu sejauh ini ada nggak sih, Bang Farhan, atau bagaimana gambarannya kalaupun ada itu? Sekarang digunakan itu masih roadmap essential force, ya. Essential minimum force. Jadi, ini berusaha dikejar tahun 2024, gitu. Walaupun secara realistis tampaknya tidak mungkin bisa terkejar. Nah, tetapi pemenuhan essential minimum force ini tentu saja menjadi kayak semacam apa ya, saya menyebutnya apa ya? Pedoman. Bukan, ya, pedoman boleh lah. Pedoman. Pedoman, Pak. Tapi pada prakteknya itu seperti punggung merindukan bulan, gitu. Bulannya kelihatan, sebut punggungnya terbangnya susah banget, Pak. Jadi, nggak realistis maksudnya begitu. Maksudnya tidak realistis, Bang Farhan. Kejauhan. Kejauhan. Karena kita mundurin kebanyakan. Jadi, salah satu salah satu hal yang menarik itu adalah komitmen kita terhadap KFX, IFX. Itu juga masalah, gitu. Karena Menteri Pertahanan yang sekarang tiba-tiba mengatakan tidak mau melanjutkan. Dan padahal PT DI sudah kadung masuk, 250 juta dolar sudah disetorkan, dan kemungkinan kita untuk mendapatkan saksi senilai 450 juta dolar juga ada di depan mata, gitu. Jadi, tentu hal ini menjadi satu pertanyaan adalah apakah memang ketika penandatanganan KFX, IFX ini tidak mempertimbangkan sustainability-nya, apakah membagi bagian dari sebuah sistem yang terintegrasi dalam membangun elektrisita kita, gitu. Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang sampai sekarang tidak ada yang berani jawab. Kenapa demikian kira-kira alasannya, Bang Farhan? Kenapa alasannya kira-kira pertanyaan-pertanyaan itu tidak ada yang berani jawab? Apakah tidak ada political will untuk dijelaskan kepada kami? Karena dengan kita membayar, kita kan komitmen 2 miliar dolar ya untuk pengembangannya itu, dan sebagai imbal-baliknya, selain kita mendapatkan ilmu dan mendapatkan proses TOT-nya dari Korea, kita juga mendapatkan satu prototipe. Nah, sedangkan dengan 2 miliar dolar atau tersisa katakanlah, kita sudah bayar 250 juta dolar, kemudian ada potensi denda 450 juta dolar, maka totalnya 700 juta dolar, ada sisa sekitar 1,3 miliar dolar, lebih baik 1,3 miliar dolar itu dibeli, dibelikan pesawat yang sudah jadi. Tapi, tidak pernah kita diberikan sebuah gambaran yang gamblan, apakah memang 1,3 miliar dolar ini akan dibelanjakan pada sebuah alutsista yang fit in into the roadmap itu. Nah, boleh Pak Ponto, silakan berkomentar Pak Ponto, terkait dengan apa yang digambarkan roadmap tentang alutsista kita, lalu mungkin juga bisa, cukup menjengangkan juga yang bisa dikomentari tentang yang disampaikan Bang Farhan tadi, bahwa ternyata yang paling mending ketika melakukan pengawasan terkait kondisi fisik dan lain sebagainya, perawatan terhadap alutsista kita, yang paling mending justru TNI Angkatan Laut, tetapi ketika gambarnya sekarang terjadi insiden musibah di Angkatan Laut, kita juga bisa membayangkan bagaimana untuk Angkatan Udara dan lain sebagainya, Pak Ponto. Memang kalau di Angkatan Laut, saya 15 tahun itu bagian untuk maintenance-nya itu di kapal, jadi Kepala Kamar Mesin itu 15 tahun, jadi memang kita ini harus jungkir balik muter otak untuk mempertahankan barang-barang tua itu, namun sehebat-hebatnya manusia itu ada batasnya, batasnya di mana? Alatnya itu susah lagi diajak kompromi. Jadi kita pun maksimum itu, semua maksimum, tapi ternyata begitu ada fatigue itu tidak bisa dikompromikan. Apa yang terjadi di kapal selam ini? Saya yakin mereka itu sudah berbuat sebaik-baiknya, namun maksimumnya itu di mana? Ada kalanya dia harus berdamai dengan situasi, berdamai dengan uang, berdamai dengan harus ke laut, dia harus berdamai. Tapi dalam perdamaian itu, di situ dia mengambil risiko bisa pulang atau tidak. Karena tentara ini risikonya wilayah, ya sudah, one way ticket, kalau pulang ya syukur, bonus. Tapi kalau karena sudah terbiasa seperti itu, ya selalu kita bermain-main di situ. Nah, ini contoh kapal selam ini, saya yakin mereka itu sudah jongkir balik semua. Tapi ada baiknya memang kita lihat maintenance-nya terakhir itu seperti apa. Karena sehebat-hebat apapun manusianya sudah jongkir balik, tapi seperti katakan Bokoni tadi, kalau alatnya yang dipasang itu kualitasnya tidak jelas, nah ini akan bermasalah. Misalkan kalau di kapal selam itu ya ada shaft propeller itu. Nah, apakah ada namanya deep seal shaft itu. Deep seal shaft itu. Apakah itu baru diganti atau tidak? Kita lihat maintenance-nya, berapa tahun dia harus diganti. Sekian tahun sudah diganti atau belum? Atau kalau diganti sesuai tidak? Nah, itu bisa-bisa dilihat. Saya kira ini kesempatan dengan adanya kasus ini seperti usul Bokoni tadi. Audit, audit semua maintenance-nya terakhir ini minimum 5 tahun terakhir itu seperti apa maintenance-nya ini? Supaya ini menjadi deterrent. Dan itu. Saya ingat obrolan terakhir sama Mbak Koni di Metro TV waktu itu juga kita sama-sama sepakat tidak pernah ada satupun lembaga independen di Indonesia yang mampu atau mau melakukan audit teknologi. Bukan begitu teknologi? Betul, betul. Ya, mungkin bisa digambarkan itu maksudnya bagaimana Bang Farhan? Maksudnya bagaimana bahwa tidak ada satu lembaga independen pun. Itu apakah maklum di negara-negara lain juga seperti itu ada? Ada dong. Harus ada. Jadi, kalau kita kan mau survei SNI saja kita mesti daftar ke Sokovino dan lain-lain. Nah, sekarang kalau kita mau tanya misalnya nih contohnya saya sih sebagai orang Bandung bangga banget bahwa Bandung punya pindahan yang memproduksi mobil maung. Wah, keren banget nih. Tapi sebagai seorang pengumar otomotif saya sih nggak mau datang ke sana bersama dengan kunjungan bersama ketua DPR, ketua MPR, dan Pak Menteri. Saya datang sendiri letok ke belakang ketemu sama orang bengkelnya ternyata itu adalah Toyota Hilux yang di retrofit. Toyota Hilux di-Puget manual. Bagus sih. Terus saya sih yang seng-seng nanya ini kalau gitu diambil apanya? Yang diambil hanya sasis, engine, dan apa namanya tuh transmisi. Langsung keluar otak bisnis saya. itu bodinya main T-Roy pada dikepanain tuh lumayan juga. Lalu saya lihat, saya lihat shockbreaker, suspensi semuanya udah beda banget. Dia hampir saya tanya, ini dapat dari mana? Oh, ini sih anak-anak off-road di Cimahi yang melakukannya. Jadi, saya aja yang awam. Tapi karena menggemari otomotif, saya bisa tahu dengan mudah bahwa di dalam mobil maung itu teknologi yang terkandungnya adalah itulah bentuk paling senahana dari yang namanya auditeknologi. Sampai sekarang nggak ada lembaga itu. Jadi, kalau kita misalkan bilang, ini tinggal adu debat aja di saat pengambilan keputusan. Misalnya, mau beli kapal selam A atau B dari Rusia atau dari Korea. Mau beli UKF-nya dari Cina atau dari Turki. Tergantung debat-debatnya dan debat ini tentu saja subjektif karena kenapa siapapun yang membela atau mempertahankan argumennya tentu saja sudah mendapatkan input-input dan input-nya biasanya tanda kutip. Oke, berarti ada hal-hal khusus yang kemudian jadi tidak objektif melihat bagaimana yang paling baik dipilih. Saya ke Bukoni sekarang. Bukoni kalau dari cerita Pak Ponto tadi bisa digambarkan bahwa Pak Ponto sendiri bekerja 15 tahun di sana. Artinya ini kan bukan persoalan baru. Ini persoalan yang sangat lama. Kira-kira catatan Bukoni seperti apa? Kenapa kita selalu seperti roadmap-nya itu misalnya tidak bisa realistis misalnya. Kemudian lalu yang kedua kenapa selalu kita berada dalam kondisi yang dipakai dulu lah intinya sampai kemudian alatnya nanti sudah tidak bisa dikompromikan lagi. Padahal ini adalah alutsista. Apa yang menjadi persoalan untuk kendala selama ini kira-kira Bukoni? Persoalan utama menurut saya sih kita tuh gak punya kesadaran pertahanan. As simple as that. Dari mulai pemimpin tertinggi sampai terletak. Mungkin pemimpin tertinggi sudah punya kesadaran pertahanan ketika menyatakan di 2013 kita akan menjadi negara poros malitim dunia. Tapi apa pemahaman poros malitim dunia itu? Saya masih sampai menghadap langsung presiden saya tanya kemudian Pak ini gimana dengan poros malitim dunia? Presiden jawab Bukoni saya presiden yang harusnya bikin itu adalah kementerian. Mau kamu mau apa lagi Pak Indra? Tapi yang saya mau bilang sekarang apa yang sampaikan Pak Farhan? Pak Farhan menemukan kasus PTDI itu sakit hati banget ya. Karena menurut saya begini Pak Farhan saya juga menemukan yang sama. Dan siapa yang mau buka itu sebenarnya menurut saya bagian dari korupsi loh. Jangan salah loh. Pertama dia beli high-locknya itu utuh. Yang diambil hanya sasis. Kemudian yang lain-lain dijual kembali. Padahal harga yang dicas itu harga satu mobil. Pak Farhan kan menemukan karena jalan-jalan sendiri. Saya yakin kalau jalan-jalan dengan rumungan DPN gak akan kelihatan itu. Kama saya tuh bisa menemukan hal-hal yang orang gak tahu karena saya tuh orangnya tuh kalau orang Sunda bilang saya apa sih jarambah gitu. Kemana-mana. Iya kan? Jarambah. Tolong sebentar ya saya buka kamu dulu. Jarambah. Yang kemana-mana sendiri gitu. Kedua kasus kapal selang. Saya tuh dari kemarin menahan diri untuk gak terucap gitu loh. Karena kalau sampai saya terucap ke publik pasti heboh. Saya punya kok laporan dokumen terakhir apa hasil maintenance-nya. Dengan segala hormat. Saya mungkin bisa kasih ke Pak Ponto. Kalau Pak Ponto waktu itu pegang enggak akan diizinkan kapal itu berkerja. Yakin saya. Saya punya report dari mulai Maret kemarin tentang kondisi kapal selang tersebut dan dari sebelumnya tentang torpedo. Jadi kalau seseorang yang betul-betul tidak tadi Pak Ponto akan menyampaikan ada yang lain-lain di belakang layarnya kan. Tapi kalau tidak ada harusnya gak boleh. Saya cuma menyampaikan ini karena sekali lagi konsen saya yang sangat teramat dalam kita kehilangan 53-53 terbaik bangsa. Jadi ini gak main-main. Ini bukan giloh. Jangan dianggap oh rutin kok tiap tahun dia udah kapal selang kecelakaan. Betul. Kapal selang Amerika rata-rata tabrakan. Saya gak tahu sampai mabok kali ya Pak Ponto. Tapi kalau kita baca kapal selang Amerika itu tabrakan, benturan. Jadi bukan karena kelelap hilang. Satu-satunya yang mungkin masalah seperti kita itu adalah apa namanya punya Argentina. Argentina. Para sanjuan. Sanjuan itu menghilang di lepas pantai Argentina. kemudian 15 hari dicari gak ada dinyatakan hilang dan kemudian gak ada. Tapi setahun kemudian diketemukan itu sudah ya sudah tinggal apa apa namanya puing-puing gitu kan. Tapi itu artinya kita gak bisa main-main ketika kapal selang menghilang begitu saja sesuatu yang sangat salah terjadi. Nah sekarang kita kemarin saya masih semangat saya masih menunggu kapal bantuan dari Singapura saya masih menunggu berharap Perancis kalau yang saya ribut dari kemarin saya ribut itu Perancis karena saya tahu betul Perancis itu kapal selangnya mungkin yang paling sering pulang-pulang di antara kita sekarang. Karena saya baru rapat dengan KMLU tentang bagaimana dengan dubus Perancis tentang bagaimana deployment Perancis. Ini itu juga sejajar-jajar sama waktu itu. Kedua adalah kedalaman. Kalaupun bisa ditolong itu susah sekali. Kapal penjemput awak itu gak mudah menghadapi arus apalagi sekali lagi ditolong pun ada resiko apa sih arus resiko paru-paru meledak dan lain sebangsanya jadi yang mau saya bilang kita tuh tinggal satu step menyatakan sebenarnya kita akan melakukan kemampuan saya gak tahu tapi saya harus berani menyatakan itu karena dari rasio saya yang akal saya selesai gak mungkin mungkin Pak Koto bisa lebih benar menjelaskan karena beliau juga angkatan laut tapi dalam kedalaman sekian dengan kondisi sekian waktu kita tinggal sekian dan ini yang membuat saya makin marah kenapa saya makin marah tadi saya bilang roadmap itu harus dicapai kalau tadi Pak Farhan bilang kelihatannya berat dicapai sebenarnya beratnya itu dimana ya saya mah bingung contoh IKN Ibu Kota Negara saya terlipat disitu Pak Indra dari awal saya terlipat disitu karena saya mendesain sistem pertahanan Ibu Kota Negara saya itu pertanyaan bingung emang bisa dicapai membuka kota dengan keadaan kayak gini uangnya ada 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 uangnya emang sedikit banyak banget gitu kan saya sekarang bandingkan dengan rescue submarine yang harus kita punya hanya 5,3 triliun jadi menurut saya yang kita nggak punya itu adalah the sense of urgency bahwa angkatan bersenjata kita itu dalam keadaan sakit Pak Farhan cerita soal KFX KX dari awal itu program berjalan mungkin Pak Kota masih ingat saya menentang sok mundur dari tahun 2009 ada dokumen nggak bisa bohong saya menentang ini nggak masuk akal saya bagaimana mungkin bangun sebuah kerja sama fighter jadinya 18 tahun lagi kita cuma punya hanya 20% dari teknologi lalu anehnya belum apa-apa langsung belanja 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 PTDI disiapkan itu yang diseritai sama Pak Farhan nah sekarang kemungkinan itu nggak jadi kita akan rukir lebih besar tapi kalau kita teruskan saat kita udah punya itu jadi orang udah nyampe generasi 7 kali betul nggak Pak betul jadi menurut saya terbanyak hal diputuskan itu tidak membuat sense jadi kalau contoh menurut saya kalau KFS-KIX coba di audit tadi Pak Farhan nanya kenapa itu bisa terjadi audit siapa yang memutuskan KFS-KIX dijalankan dan itu akhirnya dengan segala hormat mengedit KKIP Komite Kebijakan Indur Pertahanan berani nggak sekarang pada ngaudit KKIP tahu kan KKIP siapa aja disitu jadi sekarang maksud saya kalau kita betul-betul mau ngomongin pertahanan yang betul-betul murni betul-betul memikirkan tentang kekuatan Angkatan Bersenjata betul-betul memikirkan kepentingan nasional Indonesia betul-betul memikirkan sebuah roadmap yang ideal dan betul-betul harus dicapai sesuai visi presiden di 2013 harusnya mudah tapi sekali lagi pemain-pemain yang nggak perlu itu out makanya saya itu sekarang mendorong betul DPR pengguna anggaran jangan cuma di KEMHAN Panglima TNI harus pengguna anggaran itu saya rasa karena apapun yang dibikin oleh para panglima kepala staf mengajukan apa Angkatan Laut Darat-Udara endingnya gimana di Kementerian Pertahanan makanya kalau tadi Pak Farhan bilang sekarang Menteri Luar Negeri harus ikut-ikutan itu bukan karena apa-apa Pak Farhan let me tell you something karena menang kita tiba-tiba pengen beli F-35 Mainto main banget kan come on kita bukan aliansi AS ya kan kita juga ngapain punya F-35 mau kemana dengan F-35 mau siapa yang mau kita datengin borong-borong-brongsi F-35 ngurusin submarine aja bisa keleleh tanpa jelas Ini kalau saya lihat catatan Bukoni tentang karut-marutnya lesista kita Dan apa namanya roadmap pertahanan kita Sangat sudah lama disimpan sebenarnya Bukoni Dan selalu terbentur dengan tembok-tembok besar Tadi disebutkan KKIP Siapa berani audit KKIP? Ada siapa di situ? Ini kan berarti kalau kurang lebih sebenarnya Ini ada apa ya Bolehkah kita katakan ini ada mafia bisnis di dunia pertahanan kita Bu? Mungkin Pak Komisi 1 bisa jawab Kalau dari hasil dokumen panjang memang tidak ada satupun kata mafia di dalamnya Berarti katanya tinggal diganti aja ya Berarti istilah lain maksudnya gitu Bang Farhan Mr. M aja Bagaimana Bang Farhan? Coba ini masyarakat juga ingin mengetahui ini ada Apa sih kok jadi akhirnya seperti ini gitu ya kondisinya Kelihatannya memang karena gini Saya itu awalnya bekerja keras gitu Dengan cepat gitu belajar tentang Apa Mulai dari doktrin pertahanan sampai alutsisten Ketika saya ditunjuk jadi anggota panjang juga Aduh setengah mati gitu Saya baca dalam waktu 3 bulan nggak selesai gitu Karena teh koni aja jadi dokter dulu baru ahli gitu ya Tapi saya akan menempatkan diri saya sebagai perwakilan orang awam yang kemudian ditunjuk untuk menjadi wakil Melihat kondisi sekarang ini Political will dari DPR RI adalah Mengetok anggaran Tapi sebelum mengetok anggaran Bahwa ya kita jangan nggak tahu banget lah gitu Kita minimal tahu prinsip-prinsipnya Nah prinsip-prinsip yang ada tentunya adalah Sering sekali komunikasi politik yang disampaikan kepada kita di DPR RI dan juga kepada masyarakat adalah tentang daya gentar Selalu kata kondisinya Daya gentar, daya gentar, daya gentar Alangkah kerennya kalau kita bisa punya pesawat seperti Top Gun Alangkah kerennya kalau kita punya angkatan laut seperti angkatan laut Inggris Itu kan sebetulnya adalah hilir Itu adalah apa yang kita lihat di permukaan Tetapi tidak pernah sebetulnya kita betul-betul diberi pengetahuan yang mendalam tentang Apa sih ekosistem dari sebuah pertahanan negara ini Itu menjadi sangat penting Nah pelan-pelan saya mulai sedikit belajar beberapa prinsip-prinsip tertentu Tentu saja hal pertama yang bisa saya akses adalah dari sisi industri Karena bagaimanapun juga semuanya ini ternyata memang bermuara kepada industri pertahanan dunia Apa yang kemudian menjadi senjata negara-negara industri senjata ini adalah standarisasi Negara yang teknologinya paling canggih itu memegang teguh kekuatan hukum standarisasi dari setiap produk mereka Tapi negara-negara yang sudah bisa menduplikasi rata-rata lepas-lepas aja tuh yang namanya standar-standarnya Kita bisa bicara Amerika, Inggris, Jerman, Korea sekarang Mereka memiliki ketentuan standarisasi yang sangat ketat dan punya kekuatan hukum yang sangat ketat Tetapi kalau kita berangkat ke negara Balkan atau negara bekas Uni Soviet Wah Pak, Anda mau beli akam Pak tujuh berapa biji bebas Pak Silahkan Bang Farhan dilanjutkan Ya baik, jadi kalau kita ke negara-negara Balkan atau negara-negara bekas Uni Soviet Itu nggak ada standarisasi, bebas-bebas aja Bahkan mereka nggak punya syarat mau dipakai buat apa, dipakai sama siapa, terserah boleh Dan ini yang kemudian menunjukkan bahwa pada akhirnya ketika industri pertahanan ini masuk ke dalam mekanisme pasar Maka kita sebagai konsumen, sepanjang kita punya uang, kita bisa beli apa aja Anda bisa bilang bahwa sinuk itu keren, iya keren, kita punya uangnya beli-beli aja Tanpa perlu kemudian memberikan penjelasan kenapa sinuk itu perlu ada Mana lebih kita pilih, sinuk aja atau Black Hawk Itulah perlunya roadmap tadi itu ya Bang Farhan berarti Betul sekali, sehingga kita bisa tahu persis bahwa ketika kita membutuhkan sesuatu untuk mengisi Di antara titik-titik sistem yang kosong ini, kita tahu spesifikasi-spesifikasinya Cuman, ini sih sedikit bocoran aja Setiap tender pemerintah itu, pasti ada usaha untuk melakukan intervensi terhadap spesifikasi yang ditentukan Nah, siapa yang menginginkan intervensi? Yang bermainnya para pengusaha dengan para panitia tender Pengusaha dari dalam negeri ada itu berarti ya, memang ya? Oh iya, karena gini, walaupun ada perjanjian G2G, tetapi tetap proses pelaksanaannya ya Pak Soleyman Harus melalui pihak ketiga Harus melalui pihak ketiga memang ya? Iya, harus Kecuali kalau kita beli dari Iran ya Pak Soleyman Ya, Iran baru Kalau Iran langsung Langsung, kita pakai perantara Cuman begitu kita beli senjata sama Iran, maka Amerika Amerika langsung mendarat di pihak Langsung mendarat dia di sana Mendarat di pihak itu General Mekartu hidup lagi Nah, jadi sistem perdagangan senjata Seperti masa kolonial dulu, sampai sekarang masih dipertahankan Bahwa kerajaan Mataram kalau beli bedil itu harus ke VOC Gak boleh ke pemerintah Belanda Sekarang juga sama, si komoditas ini mau beli apapun Indonesia naksir banget Pokoknya F-35 kita punya uangnya gitu Gak bisa store langsung ke Treasury of America Harus beli ke mana Lockheed Nanti Lockheed tunjuk anginnya di Singapura Nanti agen Singapura tunjuk lagi angin di Indonesia Gitu, udah gitu Kontrak beli senjata ini itemnya banyak Satu, katakan beli pesawat Satu, pesawatnya Dua, kontrak perawatannya Tiga, logistiknya Empat, cukup cadangnya Lima, pelatihannya Pelatihan kan gak cuman pilot Bagaimana sistem ini nanti kompetibel dengan Sistem yang ada Sistem yang dimiliki oleh Indonesia Dan saya kira mungkin Pak Solaman selanjutnya bisa menjelaskan Bagaimana Bais memiliki tugas untuk melakukan Kayak semacam clearance, Pak Dengan senjata-senjata yang masuk ke kerajaan Ya, oke silahkan Pak Bonto Jadi barang-barang itu memang sebelum masuk ke Indonesia Bahasa Bais yang merekomendasikan Bahwa betul itu dari situ Betul itu ada dari tempat situ Jadi jangan sampai Misalkan ini dari Belanda Tapi ternyata bukan dari Belanda Dari mana-mana Nah, itu tugasnya Bais untuk Betul-betul meyakinkan Bahwa barang itu benar-benar Dari tempat yang sesuai Yang ada tertulis di kontrak Jadi memverifikasi Memverifikasi Ya, betul Itu tugas kita itu Jadi semua pengadaannya itu Di luar negeri itu Atasnya pertahanan yang dibawa Bais Itu yang merekomendasikan Dia yang menjaga Bahwa ini benar-benar datang Dari tempat yang sesuai di kontrak Sejauh ini bagaimana? Sejauh ini? Sesuai verifikasinya sesuai atau bagaimana Pak Bonto? Ketika Ya, pasti sesuai Tidak mungkin dia Jadi apa yang tertulis di kontrak Bunyinya seperti apa Itu pasti sesuai Tidak mungkin itu Kecuali dari kontraknya sudah salah Tapi sepanjang apa yang tertulis di kontrak Sepanjang itu Kita akan awasi itu seperti itu Saya sedikit kembali ke Bang Farhan ya Bang Farhan Itu kan tadi penjelasan misalnya Ada G2G Tapi kemudian harus melalui pengusaha Ada di situ ya Kemudian ada celah Sebenarnya itu kan tidak ada Mungkin tidak ada salahnya ya Tetapi kemudian celahnya seperti apa Apa yang bisa menjadi permainan bahwa Kemudian apa Untuk pembelian dan perawatan Seperti kasus submarine sekarang ini Siapal eslam sekarang ini Kalau tadi catatan MRO-nya Sebenarnya tidak layak Persoalannya ada di mana kira-kira Bang Farhan? Kalau laksana pengadaan Barang milik negara ini Tentu sudah ada Dan memang Sengaja dibuat Untuk melibatkan pihak ketiga dari swasta Tujuannya tentu saja Untuk memberikan insentif Dan juga memberi peluang usaha Kepada para wirat swastawan Hal itu sih sangat-sangat baik Tetapi memang Ada risiko Akuntabilitas Dan juga integritas Itu Yang Apa namanya Perlu dijaga bersama Sebetulnya Dalam bahasa normatifnya Lalu Apa yang terjadi kemudian Gini Saya Agar-agar Bisa memilih kata-kata yang agak Pantas nih Supaya tidak menunjukin Siapapun Iya Kalau apadanya Gak bisa Bang Farhan ya Gini deh Setiap Lelang Barang milik negara Atau pengadaan barang milik negara Itu sudah ditentukan Marjin yang harus dimiliki Oleh setiap pengusaha Marjin ya Marjin ya Itu ada tuh Capnya ada tuh Gak boleh lebih dari berapa Keser Oke Jadi Mulai dari Harga Pencarian sendiri Aturannya Dan itu harus diikuti oleh semuanya Tetapi Yang sebetulnya Sering Lolos gitu ya Dari audit adalah Bahwa Mark up yang dilakukan Di negara asal Karena melalui pihak ke-3, ke-4, dan ke-5 Sebelum masuk ke Indonesia Jadi misalnya dari Amerika Itu mungkin Di Amerikanya ada 2 agen Kemudian masuk Singapura ada 2 agen lagi Masuk Indonesia Dipecah menjadi 4 perusahaan Agen lokal Itu mark upnya Dari kantor Lockheed Sampai menerbi Halim Itu bisa 40-60% Gitu Itu yang sebetulnya Sangat sulit Untuk di Apa Untuk diberatas Karena Itu praktek internasional Kalau ada satu saja Jaringan rantai ini diputus Maka kita akan berhadapan dengan MTO Repot bos Jadi komplikator dong Berarti ya persoalan ini ya Sebenarnya ya Mungkin Pak Soleman bisa Jadi gini Ya memang Situasinya seperti itu Namun Yang penting Kalau kita Yang bagian maintenance itu Yang penting memang harga itu Sesuai kualitas itu Jadi kualitas Yang standar Kualitas A Yang dibutuhkan kapal Apapun Berapapun harganya Itu Silahkan Itu tidak terlalu kita pikirkan Namun standarnya itu Yang betul-betul Yang harus sesuai Yang harus sesuai Jangan sampai Untuk mendapatkan margin Lebih besar Standar barang ini Diturunkan Nah Misalkan Kalau di kapal Di kapal kita punya Standar Misalkan Kapal itu yang pertama Yang tidak boleh terganggu Itu yang pertama Mampu apung Harus bisa mengapung Dia kalau kapal Atas air Setelah mengapung Baru dia Berlayar Bisa berjalan dia Setelah berlayar Baru dia bertempur Nah Disitu kita Disini Terotak ini Yang mana Yang kita harus Prioritaskan Yang mana itu Untuk memenuhi Yang tadi-tadi itu Itu tadi Pak Farhad bilang Baru dari harga itu Belum dari kualitasnya Dari KW-nya itu ada Satu, dua, tiga, empat, lima itu Nah Kita Ternyata di bisnis pertahanan Ada Barang KW juga ya Berarti Pak Ponto ya Wah Banyak itu Wah Itu wahnya Wah Yang paling Peluru itu Ada yang ditembakan Tidak mengeluarkan Bubuk mesiu Atau asap mesiu Dari Selongsong ketika Keluar dari Kereta-kereta Makanya cegi Keluarkan ceklek Yang bagus itu Dia cuma keluar Selongsongnya top Gak ada asapnya Gak ada bumbu Mesiu Nah Ada satu lagi Yang ketika itu Tembakan Cor Masih ada sisa bumbu Mesiu Dan ada asap Jadi perih Nama tasip memak Tapi kalau kita lihat Bentuknya sebelum ditembakan Kira-kira gitu ya Pak Sholeman Ya betul Nah yang ada sekarang Kita semua ini Banyak yang KW gak kira-kira? Nah KW itu tidak Itu dilihat Seperti kapal selam ini Harus ada Nah Itu yang masalahnya Begitu dilihat Karena biasanya Orang kapal itu Sudah punya Dimana dia maksimum bertahan Kalau ini gak bisa Ini harus itu Karena itu akan Berpengaruh terhadap Jiwa kita sendiri Kalau di laut itu Jadi kita waktu Saya ketika di kapal Saya sangat strik Terhadap Hal-hal yang begitu Yang mana yang bisa Dikompromikan Mana yang tidak Itu Itu nomor satu itu Nah demikian juga Dengan kasus kapal selam ini Kita bisa lihat Apakah ada yang dikompromikan Atau tidak Padahal Padahal idealnya Harusnya gak ada yang Perlu dikompromikan Harus sesuai Ya seperti kata Pak Farhan tadi Ketika beli peluru Apa yang punya asap Atau yang gak Yang gak punya asap Tentunya mahal Tapi karena yang penting Musuh sana mati Walaupun berasap Ya sudahlah Ambil itu Murah beriah banyak kan Contohnya begitu Ya udah gak apa-apa Tapi mata prajurit Panas-panas sedikit Gak apa-apa lah itu Tapi kalau sudah Membahayakan banyak orang Nah itu ya Jangan sampai itu Terjadi seperti itu Seperti nembak torpedo Tapi kapalnya yang tenggelam kan Waduh Kan susah itu Itu ada-ada kemungkinan Seperti itu Pak Bonto Ya bisa Ada kemungkinan Karena apa Kapal ini sudah 42 tahun Jadi maintenance-nya Betul-betul Sangat strict Nah apakah strict Maintenance ini Dilaksanakan atau tidak Ya ini harus dilihat Karena kita Mengorbankan 53 putra terbaik Dan sulit Dapat manusia Dan itu Ada investasi Dalam tanda kutip Investasi yang dikorbankan Juga sebenarnya ya Dengan investasi Apa prajurit Kemampuan prajurit itu ya Jadi kalau Kita sudah lihat seperti itu Sebenarnya kita sudah Crime against humanity itu Kita sudah tahu Akibatnya itu Nanti akan seperti itu Kemudian dibuatlah Hal-hal yang Seperti Pak Farhan Ceritakan tadi Itu kan sudah Terstruktur Terencana Akan mengakibatkan itu Itu jauh sekali Nah inilah Kasus ini Saya kira ini Jangan sampai terulang Dan untuk Pelajaran Ya ini audit Coba diaudit Yang DPR barangkali Bisa Meminta penglima TNI Untuk mengaudit Perbaikan yang terakhir Yang dilaksanakan Itu seperti apa Pak Ponto ini Menarik Saya ingin follow up Tadi dari penjelasan Bukoni ya Bukoni tadi kan Sempat menyinggung Soal dia punya Report Atau MRO-nya Tentang Kapal Nanggala ini Begitu Kalau Pak Ponto Disebutkan tadi Kalau Pak Ponto Yang berwenang Di sana Tidak akan Mengizinkan itu Untuk jalan Nah Pak Ponto Sebenarnya Siapa sih Yang berwenang Untuk ketika Mengetahui ini Tidak layak jalan Dan tetap Tapi disuruh Tetap jalan Siapa itu Pak Ponto Nah kalau di TNI Itu masalahnya Kalau di militer itu Perintah itu kan Jalankan dulu Delapan hari kemudian Baru ngajukan keberatan Oh ada delapan hari Kemudian itu benar Pak Oh iya Delapan hari kemudian Baru ajukan keberatan Kalau tidak setuju Dengan perintah itu Jadi apapun Situasinya Ya jalankan dulu Jadi kalau misalkan Seperti sekarang Kalau Nanggala itu Sudah diputuskan Tanggal sekian Jam sekian Harus melaksanakan Penembakan torpedo Ya harus jalan Apapun risikonya Nah itu tergantung Orang kapal ini Seberapa fleksibel Mengikuti perintah-perintah Seperti itu Ada kalanya kita Ya sudah Serahkan kepada Tuhan Saja Jalankan aja Siapa yang megang Catatan ini Apa MRU tadi Kalau disebutkan Bukoni Siapa yang Di asisten logistik Kalau di angkatan Itu pasti Karena maintenance-nya Di sana Bisa dilihat Kalau di Angkatan laut Di kepala dinas Pemeraan kapal Kadis Kadis Harkap Kadis Matal Itu ada bagian Material Bagian Pemeraan Itu ada Semua di sana Nah itu bisa dilihat Apa saja Perbaikan yang Sudah dilakukan Oleh kapal ini Dalam Katakanlah Dalam 3 tahun terakhir Apa yang Dia sudah alami Itu bisa dilihat Memang Saya kira Ya Ya harus Ini Kalau Habis itu Hanya diam-diam saja Ya sudah Kita tinggal Tunggu lagi Akan terjadi lagi Siden lagi Siden lagi Oke Nah Seperti kata Abu Koni tadi Memang Untuk Pengadaan kapal Ini Apa Tidak Tidak bisa Hari ini Butuh hari ini Beli Tidak bisa seperti itu Harus ada perencanaan Karena kapal Lama 5 tahun Kalau kapal baru Kemudian Dia harus Compatibel Dengan sistem Pemeleraan Yang sudah ada Dengan dermaganya Dengan Aliran listrik Dari daratnya Pipa air Pipa bahan bakar Jangan sampai Kapal ini datang Tidak cocok Dengan semuanya Bikin sistem Baru lagi Jadi kita Banyak Yang harus Dipertimbangkan Ketika membuat Kapal baru Mendapatkan kapal baru Oke Baik Bang Farhan Ada gak Catatan di Komis 1 Atau menjadi Pertanyaan besar Ternyata kita Tidak punya Rescue untuk Submarine Untuk kapal selam Setelah bertahun-tahun Tentu saja ya Ini kan jadi Aneh juga sebenarnya Apa Bang Kira-kira yang Menjadi Catatan di Komisi 1 Soal kita Tidak milik itu Agak sulit Memang Kita yang berada Di posisi Sebagai Kelompok sipil Mungkin rakyat Melihat bagaimana Sebetulnya Interaksi Dan juga Apa yang menyebutnya Corporate culture Dalam TNI Tapi pada dasarnya Memang Kita Merasa Tidak bisa Intervensi Terlalu dalam Tentang Bagaimana Penyikapan Antara Perintah Dari Panglima Dengan Kesediaan Anak Buah Nah Dalam hal ini Maka Kita Mesti bicara Dalam kerangka Seperti disampaikan oleh Pak Suleman tadi Tidak mungkin Seorang prajurit Menolak Perintah Dari Panglima Mau tidak mau Kita Berangkat Kalau bisa pulang Itu bonus Bonus Iya Maka Maka Dibangunlah Gitu kan Doktrin-doktrin Dalam TNI Tentu Kita masih Mempertahankan Doktrin itu Karena kita Melihat Doktrin tersebut Lebih Banyak Berdampak Positifnya Daripada Negatifnya Karena kita Juga gak mau Punya Tentara yang Bentar-bentar Mendebat Atas Kalau begitu Jadi partai TNI Nanti Gak boleh Harus Patuh Loyalitas Gitu Tanpa Bantas Artinya Memang Dalam Titik tertentu Sebesar Apapun Kekuasaan Politik Komisi Satu Ada Keterbatasan Dalam Hal Kultural Sehingga Kita Memang Tidak Bisa Melakukan Perubahan Dengan Cepat Di dalam Tubuh TNI Ini Apapun Tujuannya Apa yang Terjadi Tahun 98 Kalau kita Kembali Ke sejarah Sampai Terjadi Pemisahan Kekuasaan Antara sipil Dengan Militer Polisi Dengan TNI Itu pun Sampai Sekarang Masih Berupa Pekerja rumah Yang Besar Sekali Secara Normatif Kita Bisa Melihat Bahwa Panglima Dengan Kapolri Sekarang Kemana-mana Berdua Bahkan Kapolri Pun Standby Di Balik Pendampingi Panglima Apabila Memang Membutuhkan Bantuan Tetapi Kita Kita Sama-sama Tahu Di Level Kopral Versus AKP Keagraban Itu Terjadi Jadi Memang Ditambah Lagi Saya ingin Kritik Beberapa Teman-teman Saya Mungkin Termasuk Autokritik Banyak Sekali Politisi DPR Itu Kemudian Manas-manasin Itu Dalam Perbicaraan Perbincangan Yang Informal Sering Manas-manasin Masa Anggaran TNI Kalah Mok Ini Gitu Atmosfer Seperti itu Tidak Sehat Sama Sekali Atmosfer Seperti itu Bisa Menimbulkan Gesekan-gesekan Yang Tidak Perlu Makanya Tadi Ada usul Dari Tehkoni Yang Mengatakan Bahwa Harusnya Anggaran Untuk TNI Itu Ditentukan Mok Pahlima TNI Bukan Mengindu Kepada Kementerian Pertahanan Tetapi Tahun 1998 Sudah Sepakat Bahwa Negara Ini Dijalankan Dengan Supremasi Sipil Itu Kesepakatan Yang Luar Biasa Salah Satu Pengorbanan Terbesar Di TNI Untuk Bank Saran Negara Dan Itu Patut Kita Hargai Nah Bagaimana Bentuk Penghargaannya Sebagai Lembaga Yang Memiliki Kewenangan Budgeting Legislasi Penganggaran Dan Pengawasan Maka Sudah Selayaknya DPRRI Dalam hal ini Komisi Satu Memastikan Bahwa Kemenhan Dan TNI Memiliki Bagian Yang Fair Untuk Melaksanakan Tugas Pertahanan Negara Berarti Itu Jawabannya Soal Anggaran Kenapa Kita Memiliki Rescue Kita Tunggu Jawabannya Dari tadi Oke Artinya Kita Sampai Kesimpulan Kita Tahu Jawabannya Berarti Soal Anggaran Anggaran Yang Harus Lebih Tepat Untuk TNI Dan Sebagainya Momentum Bukan Momentum Apa Peristiwa Yang Terjadi Musibah Yang Terjadi Di Kapal Selam Nenggala Ini Harus Menjadi Momentum Untuk Kita Meningkatkan Kesadaran Pertahanan Kalau istilah Bukoni Tadi Dan Memang Ada Kemauan Politik Yang Besar Juga Untuk Menjaga Ini Kira-kira Bagaimana Bang Farah Melihat Atau Menyimpulkan Agar Ini Tidak Terulang Lagi Dari Dalam Hati Yang Paling Dalam Saya Ingin Mengajak Seluruh Elemen Bangsa Termasuk Bagaimana saya sendiri menjadikan momentum ini untuk mempersatukan diri kita sebagai bangsa Indonesia. Satukan hati, satukan pikiran, kita satukan doa untuk 53 prajurit gagah berani TNI AL ini yang ada di kapal selam KRI Nenggala 402. Itu satu. Yang kedua, momentum ini harus menjadi pembelajaran bahwa memang kesepakatan kita dalam penyelamatan kapal selam yang disebut dengan Ismerlo itu bagaimanapun juga ternyata tidak cukup. Kan kita sih kebayangnya rasanya gampang-gampang aja. Kapal selam terlihat, telepon Singapura, Singapura datang. Itu kan enggak seperti itu. Ada clearance-clearance, ada tahapan-tahapan clearance, ada tahapan burokrasi yang harus dilewati. Jadi memang artinya gini, kalau kita mau membangun urusan sipilnya, kalau kita membangun gedung di atas 10 lantai, kan kita mesti tahu bagaimana cara mematikan kebakaran kalau terjadi di lantai 10. Dan kalau di atas 15 lantai harus punya helipad. Kan itu kan itu kan requirement. Jadi, kalau memang kita mau melakukan modernisasi kapal selam seperti yang disebutkan oleh Pak Menteri Pertahanan di Press Conference kemarin di Bali, ya sebaiknya beliau juga menyampaikan bahwa pembelian 3 kapal selam terbaru ini disertai dengan sistem pengamanannya belajar sekarang ini. Saya kira ini akan menjadi pelajaran penting untuk kami-kami di panjang sista DPR Komisi 1 DPR RI agar juga kalau mau beli kompor ya beli pemadam. Pemadamnya. Oke. Oke, baik. Terima kasih. Bang Farhan, Pak Ponto. Silahkan Pak Ponto menyampaikan catatan terakhir. Bang, kasus apa yang terjadi ke KRI Nanggala 402 ini menjadi titik perhatian kepada kita semua untuk memperhatikan bahwa seperti kata Pak Farhan tadi ketika membeli itu jangan hanya berpikir sudah itu sudah masa lalu hanya berpikir untuk bertempur saja tapi bagaimana kita berpikir merescue mereka apabila terjadi sesuatu dan mudah-mudahan kita semua sadar bahwa nyawa manusia itu memang mahal sehingga untuk melaksanakan pengadaan-pengadaan itu mohon orang-orang kapal kita yang di kapal ini dipikirkan jangan hanya berpikir bertempur saja tapi bagaimana menyelamatkan mereka ketika tidak sedang bertempur apalagi ketika belanjanya berpikir soal margin-margin tadi ya itu itu parah lagi itu itu jadi memang sebenarnya kalau dilihat sistem apa yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 2002 disitu disebut bahwa Kemhan itu menyiapkan anggaran tapi semuanya itu ada di Panglima TNI nanti yang mana yang diputuskan pembeliannya tapi sekarang yang terjadi semuanya ada di Kemhan Panglima TNI dan Kepala Staff Angkatan hanya jadi penonton nah ini ini saya kira apa yang terjadi apa yang ditulis oleh Undang-Undang Nomor 3 2002 ini perlu ditegakkan ada pemisahan siapa yang melaksanakan pembelian siapa yang melaksanakan menyiapkan anggaran kebijakan anggaran disitu kebijakan anggaran ada di Menhan tapi pembelian itu harus ada di Angkatan atau di Panglima karena mereka yang tahu spesifiknya apa yang ini bagaimana keperluannya apa usernya tapi yang tahu punya uang yang orang tuanya yang punya uang siapa ya Menhan Menhan tanya ke DPR oke saya siapkan sekian ya sudah kamu mau beli apa ya sudah ini uangnya itu aturan yang ada tapi sekarang kan terbalis dari Angkatan hanya menyiapkan requirement sampai di Menhan Menhan sendiri yang menentukan sekarang sudah dicoba dengan adanya KKIP Anda tahu ini KKIP seberapa kuat ini KKIP juga itu yang tadi disinggung oleh Bukoni ini bagaimana lagi jadi sebenarnya PR besar sebenarnya di negara ini untuk dalam konteks pertahanan ya Pak Ponto ya oke tapi ini semoga sekali lagi menjadi pelajaran bersama tidak hanya menjadi perbincangan ketika peristiwa terjadi tapi lupa dan kemudian amit-amit ya terjadi insiden lagi semoga ini menjadi sekali lagi pembelajaran untuk kita semua dan kita doakan yang terbaik untuk 53 prajurit yang tadi disimut oleh Bang Farhan terima kasih Bang Farhan atas waktunya Pak Soleman Ponto terima kasih atas waktunya di crosscheck medkom.id baik Assalamualaikum selamat siang salam sehat ya terima kasih sampai jumpa dan itulah diskusi crosscheck medkom.id di akhir pekan kali ini saya Indra Mulana mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih